Bang, saya tak sehat ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Dari mana nih? Dari tadi. Belum tadi bang. Sangat menjawab ya. Sehat-sehat semuanya ya. Bang, sehat-sehat bang ya. Sehat-sehat. Jangan sakit ya. Kapuk ya bang. Kapuk dong. Kapuk ya. Ayo bang. Ya udah. Sebelum ya. Ya bang. Membuat grup dimana grup ini seluruh bekasannya atau teman-temannya dimasukkan ke dalam satu bulan. Di grup WA. Dimana di grup WA itu disampaikan bahwa grup untuk si G ini untuk melakukan pernikahan. Padahal nyatanya pernikahan itu pun tidak ada. Si korban merasa risih atau tidak mau ikut dari grup itu. Dia live group. Kemudian di-add lagi. Dia live group lagi sampai beberapa kali. Akhirnya dia live 5 kali live group. Si pelaku ini memaksimati atau membuat kelasnya penyataan-penyataan yang menghina si pelakor di dalam grup tersebut. Adalah mungkin rekan dalam grup itu menyampaikan kepada korban. Sehingga korban dengan pelaku berjanjian untuk ketemu untuk mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Janjian itu terjadi di Hotel Great Indonesia di salah satu gerai kacamata. Di sana ketemu terjadi perselisihan. Ada terjadi di situ mungkin pemukulan. Kemudian ada mencakap. Kemudian juga ada menendang. Sempat dipisah oleh security. Dibawa ke pos security. Di pos security terjadi lagi. Si korban dilempar gelas dan juga si korban dicakar dan diludahi. Setelah itu korban melapor ke Kodam Metro Jaya. Berbekal dari laporan itu. Kami melengkapi pelaku yang ada. Ditambah lagi perbuatan-perbuatan si pelaku ini yang meresahkan masyarakat yang rekan-rekan sudah pernah sama tahui. Kami melakukanlah surveillance atau lidik di mana keberadaan si pelaku. Kami mencari informasi dengan teknik-teknik kami. Kami mendapatkan informasi. Jadi, si akibat dari perbuatan si pelaku ini. Pelaku ini mendapatkan banyakan cacian di grup media sosial. Atau di media sosialnya tersebut. Si pelaku ini merasa risih. Tidak terima dengan banyaknya netizen yang kakak kurang baik di Ngesos. Dia akan melaporkan hal itu ke Kodam Metro Jaya. Kami mendapatkan informasi itu. Kami pantau. Kami tunggui. Yang bersangkutan sudah mendekat di sini. Langsung ditamankan. Jadi, pukul jam 02.00. Sekarang masih kita lakukan pemiksaan. Dan memang benar. Yang bersangkutan memperlihatkan adanya surat keterangan. Atau surat mungkin resep dokter. Resep dokter terkait obat renang terkait gangguan kejiwahan. Kami belum bisa menyampaikan lebih dalam terkait itu. Karena kami sedang proses memanggil dari pihak dokternya. Kami sedang berproses. Tetapi, hasil komunikasi kami dengan pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah menerita mental disorder. Ini masih keterangan dari pelaku. Yang mana mental disorder itu adalah ketika seseorang, mohon maaf kalau saya salah, mengalami panik atau tidak terima dengan keadaan, muncullah perbuatan-perbuatan yang diluar dari kesadarannya. Tapi, nanti bukan kami yang bisa menjelaskan. Harus dari pihak dokter. Dari rekan-rekanannya, ada yang bilang apakah nanti akan diobservasi atau apa. Tentunya itu keputusan dari dokter. Kami akan panggil dokter kejuannya. Kami sudah ada namanya. Apakah dokter itu menyampaikan harus diobservasi atau bisa dilakukan proses hukum berlanjut. Nanti seperti apa, ya mungkin nanti kita akan kabar. Artinya dokter. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.